Sekali sidang, penerjemah bisa kantongi Rp3 juta, dan pasar, kompas.com, penerjemah dalam kasus hukum adalah salah satu profesi yang menjanjikan di Bali. Karena menjadi lokasi wisata yang banyak didatangi turis mancanegara, pulau ini tak bisa terhindar dari permasalahan yang dibawa oleh orang-orang asing tersebut. Saat mereka mengalami masalah hukum, komunikasi yang jelas menjadi sangat penting. Oleh karena itu, keberadaan penerjemah hukum sangat diperlukan. Wayan Ana, 50, penerjemah yang paling sering terpakai di lingkungan peradilan di Bali, mengaku sulit mencari juru bahasa, selain bahasa Inggris, untuk membantu kelancaran proses persidangan. Jika mendatangkan penerjemah non-Inggris ke Bali, biaya yang dibutuhkan sangat besar, apalagi proses persidangan cukup kerap memakan waktu panjang untuk sampai pada fonis. Kalau menunggu adanya penerjemah yang sesuai dengan bahasa terdakwa, bisa lama sidang tidak digelar. Selama ini, kerap penerjemah non-Inggris itu dari Jakarta, sehingga berbiaya mahal jika didatangkan. Kalau sidangnya setiap minggu ya harus didatangkan setiap minggu, harus disediakan biaya transportasi, dan akomodasi untuk dia. Itu belum termasuk bayar fee untuk penerjemahan, ucap Wayan Ana. Menurut dia, penerjemah bahasa Mandarin, Rusia atau Korea sering menerapkan sistem bayaran per jam kehadiran, tanpa peduli apakah sidang jadi digelar atau tidak. Misalnya, bayaran mereka $15 AS, sekitar Rp195.000, atau $20 AS, sekitar Rp260.000, per jam. Ketika mereka sudah hadir di pengadilan, argoh hitungan bayaran sudah langsung jalan meskipun sidang baru dimulai 2 jam kemudian. Bahkan, sidang batal atau ditunda, mereka tetap dibayar. Karena itu, sekali sidang, pihak pengacara terdakwa atau instansi hukum yang mendatangkannya bisa keluar sampai Rp3 juta untuk satu penerjemah, tuturnya. Kalau dibayar tidak sesuai kesepakatan dengan alasan sidang ditunda, pada persidangan selanjutnya penerjemah itu biasanya tidak datang lagi meski sudah dimintai bantuan. Tambahnya kemudian, Putu Chandra, berita ini telah tayang di Tribun Bali, Minggu, 1 Mei 2016, dengan judul, Wow, Profesi menjanjikan di Bali penerjemah hukum bertarif Rp260.000 per jam. Terima kasih. Terima kasih.